Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 Apa yang akan kita pelajari, yaitu informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana Serta kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cepen? Nah, kita akan belajar melalui sebuah cerpen dengan judul tanggung jawab adik oleh Gusti Nur Sebenarnya, adik tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah Adik juga tahu, Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah Dan rasa-rasanya, Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini Dan adik tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, adik bersungut-sungut Kak Nina sakit Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana, karena mudah sakit kepala Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah adik Apa adik tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit deh Ibu berkata dengan penuh harap Adik hari ini ada ulangan, bu Harus berangkat lebih awal Semalam tidak sempat banyak belajar Jawab adik sambil menyiapkan buku-bukunya Wajahnya tampak cemberut Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan adik Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, bu Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi Seru kak Nina dari dalam kamar Mendingar suara kak Nina, ibu lalu meninggalkan adik yang masih berwajah cemberut Betul kau sudah sehat Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu Kata ibu Kak Nina bangkit berlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat Pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini Bisik ibu Baru terasa setelah saya mandi tadi, bu Mulanya tak terasa apa-apa Mungkin sebentar juga sembuh, bu Jawab Nina sambil terus berpakaian Adik berangkat tergesa-gesa Ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan kak Nina Padahal, ia tidak langsung menuju ke sekolah Karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan Adik sengaja menolak tugas itu karena malu Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu Hari masih pagi benar Adik tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu Apakah akan mampir ke rumah Tina Atau Nino Ah lebih baik ke rumah Yufa saja Biasanya Anak itu sudah siap pagi-pagi sekali Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya Pikir Ade Tiba di rumah Yufa Ade ternyata harus menunggu lama sekali Yufa masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil Mama Yufa sedang menata meja makan untuk sarapan papanya Kakak Yufa sedang mengepal lantai Papa Yufa sedang mencuci mobil BIC sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur Dan Ade merasa jengah menunggu di teras Tunggu sebentar deh Yufa cuma mengajak jalan-jalan Tina menghirup embun pagi Tak lama lagi dia pasti kembali Dia juga sudah siap akan berangkat Kata Papa Yufa mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yufa itu ternyata lama sekali bagi Ade Jam dinding di rumah Yufa menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit Jarumnya bergerak perlahan Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras Tak lama kemudian BIC mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng Silakan diminum nih Ade BIC menawarkan Saya mau berangkat dulu BIC jawabnya kepada BIC Lalu kepada Papa Yufa dia pamitan sambil bergegas pergi Terima kasih om Saya mau berangkat saja dulu Mau mampir ke rumah Nino om Ia tiba-tiba gugup Papa Yufa keheranan Demikian pula BIC Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu Semua orang sibuk Semuanya bekerja Semuanya tanpa kecuali Kak Nina juga Padahal Kak Nina sedang sakit Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua Dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue Padahal Kak Nina sakit Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ah Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah Hatinya begitu gundah Ia tak jadi ke rumah Ninuk Sekolah masih sepi Baru beberapa anak saja yang datang Selama pelajaran berlangsung Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran Beberapa kali ditegur Pak Ade karena melamun Ia ingin segera pulang Ingin segera menjenguk Kak Nina Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening Lalu ada kendaraan yang menak Beraknya Kas sakit Ade Tiba-tiba terdengar teguran Pak Ade Ade gelagapan Rupanya tadi ia melamun selama Pak Ade menerangkan Pak Ade lalu menghampirinya Merabah keningnya Ade jadi terharu Kepalamu hangat Pulang saja ya Nanti bertambah parah Kata Pak Ade Ade menurut Ia bergegas meninggalkan sekolah Ade berjalan dengan setengah berlari Agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah Ibu sampai keheranan melihat sikapnya Langsung menuju kamar Kak Nina Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya Ade apa deh kenapa kau tiba-tiba begini Tanya Kak Nina Maafkan aku kak Sebenarnya aku tidak ada ulangan Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu Ade langsung saja menangis Suaranya jadi tidak jelas terdengar Sudahlah jangan menangis Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu Dan tak akan mengulanginya lagi Untuk kali ini tak apa-apa Kakak memaafkanmu deh Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade Mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepandang Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya Tanpa ragu lagi Ade menjincing keranjang kue-kue Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung Tak ada yang mengecek Tak ada yang menggoda Tak ada rasa malu Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar Kamu sudah mendengarkan cerpen tentang tanggung jawab Ade Nah sekarang kita akan mencari informasi dari cerpen Melalui pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Pertanyaan pertama Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Iya Tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade adalah Ade Pertanyaan nomor dua Berapa anggota keluarga Ade? Anggota keluarga Ade berjumlah lima Yaitu Ade, Kak Nina, Ibu, Ayah, dan bayi Nomor tiga Siapa yang mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Jawabnya Yang biasa mengantar kue ke warung-warung adalah Kak Nina Nomor empat Apa yang terjadi pada Kak Nina? Yang terjadi pada Kak Nina adalah Kak Nina sedang sakit Nomor lima Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina Dengan cara berbohong dan berpura-pura bahwa ada ulangan Nomor enam Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Jawabnya Ade sengaja menolak tugas itu karena malu Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue Nomor tujuh Dimana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah di rumah Yufa Nomor delapan Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade merasa gundah karena khawatir dengan keadaan Kak Nina Nomor sembilan Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Jawabnya Yang dilakukan Ade setiba di rumah yaitu Langsung menuju kamar Kak Nina untuk melihat keadaan Kak Nina Dan yang terakhir nomor sepuluh Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Yang dikatakan Kak Nina kepada Ade Sudahlah jangan menangis Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu Dan tak akan mengulangnya lagi Untuk kali ini tak apa-apa Kakak memaafkanmu Kamu sudah mendengarkan cerpen tanggung jawab Ade Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi Yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade Supaya lebih jelas Kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari Kegiatan ekonomi meliputi Kegiatan produksi Distribusi Dan konsumsi Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain Satu kegiatan ekonomi terhambat Akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi Yang pertama kegiatan produksi Apa itu produksi? Coba lihat gambar Gambar ini menceritakan tentang pengrajin gerabah Seorang pengrajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk Misalnya gerabah Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar Proses akhir gerabah tersebut diwarnai Kemudian dijual kepada konsumen Dari ilustrasi tersebut Dapat dikatakan seorang pengrajin telah melakukan kegiatan produksi Jadi Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Sedangkan Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen Kegiatan produksi berpengaruh terhadap Kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen Bagi pemilik sumber daya ekonomi Adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji Dengan balas jasa ini Pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan Bagi produsen Bagi produsen Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan Selanjutnya Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup Kemudian kegiatan ekonomi distribusi Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian Diperlukan kegiatan penyaluran Kegiatan inilah yang disebut distribusi Jadi Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen Sedangkan Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi Dan akses yang memadai Tujuannya Agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat Dan yang terakhir Kegiatan konsumsi Aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat Yakni Ada yang jajan di kantin Ada pula yang makan bekal dari rumah Jajan di kantin Dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi Tidak hanya menghabiskan barang Kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang Juga termasuk kegiatan konsumsi Misalnya Kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah Jadi Konsumsi diartikan sebagai Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa Untuk memenuhi kebutuhan hidup Sedangkan Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen Untuk mengonsumsi barang atau jasa Masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu Dengan mengonsumsi barang atau jasa Masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal Ini dilakukan untuk mencapai tarap hidup sejahtera Demikian pembelajaran pada video kali ini Semoga bermanfaat ya Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bye-bye